I can't sleep, let's run away, don't ever look back, don't ever look back Teman-teman, tadi kan kita udah main-main, tapi kali ini kita harus serius Kita gak boleh main-main berarti ya, kita bener-bener harus serius Boleh, boleh main-main, boleh tapi agak serius Jadi boleh tongka nih, gue bingung nih Gimana kalau kita ngajak main petak umpet bilang teman-teman Jangan, lompat kodok Jangan, ini beliau sukanya main Lato-Lato Enggak, ini kita kedatangan tamu spesial Beliau ini seorang pengusaha pimpinan berbagai macam perusahaan Dan sekarang sedang mengabdi kepada negara melalui Kadin Atau Kamar Dagang dan Industri Indonesia Dengan hormat kita sambut, ini adalah Pak Arsyad Rasih Sehat Pak ya, sehat ya Dikroyokin kayaknya Bapak kita semua ini Pak Arsyad tim Wah, jadi Pak Arsyad ini adalah lulusan of Southern California University of Southern California Ngomongnya gimana sih Pak? Nah itu di juangan Southern Biasanya ini singkat aja, USC USC Computer Engineering Wow, dilanjut ke Pepperdine University, administrasi bisnis Udah Setelah kuliah abis itu ngapain Pak? Karir pertama Pak Karir pertama pas dateng saya kerja dengan perusahaan Jepang Perusahaan Jepang Nah ceritanya waktu pas kerja Itu di accept sebagai keuangan Ya kan? Waktu itu Terus udah akhirnya masuk Tapi yang paling interesting adalah Dari mulai hari pertama Sampai hari pertama Langsung gak dikasih tempat duduk untuk Apa namanya istilahnya Ini nih Data keuangannya Segala macem Tunggu apa yang dia lakuin Dia bilang, no no Anda kebawah Itu pabrik Itu pabrik mobil Nah jadi untuk pabrik mobil itu Assembling itu setiap kali untuk bikin mobilnya Berarti kan dia harus ber Pertama kasih sasisnya Terus bodinya Semuanya kan Gitu kan proses Baru setelah 6 bulan Lu bilang oke Baru ke atas Dan baru disitu saya tahu satu hal Kenapa? Kenapa harus begitu Kalau misalnya ngeliat laporan keuangan Tidak bisa membayangkan gimana proses operasi Dan gak tahu Ini gimana Ini bisa diboongin Istilahnya Jadi penting sekali Untuk kita bisa merasai Melihat sendiri Menyentuh Oh tau nih begini Jadi kalau Pas kita melihat laporan keuangan Membahas sesuatu Mengerti apa yang kita bahas Kalau gak diboongin Ya bener Bener juga So ya Ya gitu Ji ada mau tanya Ji Iya pak Terus Banyak pun tanya Itu kayak Ini balik lagi pak Mengabdi Mengabdi di Kadin Itu rencana apa aja sih pak Yang akan bapak lakukan Untuk perdagangan Dan perindustrian Di Indonesia Itu juga gak pernah kepikiran tuh Pengen jadi Ketua umum Kadin Nah tapi akhirnya ya Akhirnya Alhamdulillah Bahwa akhirnya Saya jadi ketua umum Kadin Nah di Kadin sendiri nih Kadin ini Juga dengan keadaan situasi Waktu pasnya jadi Pas pandemi Pas 2021 Juni 2021 Nah itu Waktu pas proses itu Awalnya itu Bagaimana nih Dalam keadaan pandemi Yang dikatakan Ini new normal Ya kan Ini semua baru lah Realitas baru Semua ini Nah dengan bisnis pun sama Berarti kan kondisi Situasi ekonomi Harus berubah Kayak gimana nih Kita bisa beradaptasi Kondisi yang ada Semua pengusaha Harus melakukan hal itu Dan saya berpikir Di Kadin itu Saya bisa berkontribusi Memberikan dampak sosial That's when I talk about Selalu saya mikir kan Selama ini mungkin Jawaban Tuhan Karena saya berdoa sama Kementerian Maha Esa S.W.T. bahwa Apa sih yang ingin saya lakukan Setelah ini It's not just about Waktu pas mulai kerja Waktu awal Mikir satu Karir Gimana bisa setinggi-tingginya Iya Bisa jadi pengusaha Bisa jadi pengusaha Bisa jadi pengusaha Bisa dapat duit Iya Nah hal-hal itu Menjadi utama Tapi setelah dalam satu sisi Mungkin ini Masalah ini Dibilangnya Karena saya percaya ini Ada first half Second half dalam kehidupan Terus ada halftime Nah Saya merasa First half itu Bukunya judul yang tadi Mikirin gimana Mau itu And then what should I do in second half Nah Terus saya di Waktu itu di halftime Ada buku nih Bukunya judulnya halftime Waktu itu Dikasih Dikasih Dia bilang Tolong Yuk baca deh Intinya adalah Tadi menjelaskan Mungkin babak kedua kehidupan itu Untuk melakukan sesuatu Untuk Dampak sosial Atau yang memberikan Legacies Katanya gini Gita Kalau pas meninggal Mau dikubur Pasti lihat kita di atas Sudut ini Kita lihat di bawah Ini orang-orang ngumpul Terus dia ngomongin apa Tentang Iya Iya Nah itu yang mungkin Dipikirin Apa sih Pengennya kita orang Memikirkan tentang kita Nah akhirnya makanya Mungkin ini lah Sebagai saya bilang Second half Inilah waktunya Untuk saya Memberikan apa Mengabdi Memberikan dampak Nah dan Kak Din ini Sebagai rumah pengusaha Besar Menengah kecil Sampai ultramikro Nah ini yang Saya pikir dengan Pengalaman saya Iya Dengan networking saya Eh Mungkin my Apa Apa yang saya pelajari I can share Legacy Pak ya Jadi legacy Pak ya Cerita Iya Dan di 2045 Ini tahukah Teman-teman Katanya di 2045 Iya Itu adalah Indonesia emas Pak ya Betul Indonesia emas Dimana diprediksi Pada saat itu Indonesia kekuatan ekonominya Terbesar keempat di dunia Amin Stop bro Dan Kak Din telah menyiapkan kado Berupa road map Yang akan disampaikan Pada Food Indonesia Ke 78 Ke 78 Itu apa road mapnya Pak Apa sih gitu kan Di titik ini Kita pikir Mesti ada rencananya dong Ambisius Tapi kita bilang oke Kalau 25 Gimana cara kita menuju ke sana Pertanyaan pertama adalah Oh industri apa nih Yang kita mau lakukan Mau ada kategorisasi Ada segala macem Mau ngapain sih kita Habis itu baru kita kasih tau Oh dengan begitu Teknologi apa yang dibutuhkan Nah dengan begitu Baru Universitas Badan Ristek BRIN Bisa mikirin nih Teknologi mau dipakai Habis itu baru kita juga bisa mikirin Oh skill apa yang dibutuhkan Oleh Indonesia Kalau kan kita gak tau Nanti bingung Sekarang kebanyakan anak kuntan Ya kan Nanti udah gak pakai lagi kali Karena udah pakai semuanya udah online Udah digital Iya Nah kalau pakai ini Kita bilang oh skill ke depan Dibutuhnya ini Nah untuk itu ada yang namanya Vokasi Yang dimana supaya Tadi Yang namanya Yang baru Mulai mau sekolah Mau selesai sekolah Ataupun yang lagi kerja sekarang Musuh mikirin Nah intinya Roadmap ini adalah Untuk melihat bahwa Menuju ke sana bagaimana caranya Iya Ini, ini, ini harus kita lakukan Nah untuk itu Jadi udah disusun nih Kayak rencananya gitu Kayak bisnis plan Oh kita pengen ke sana Caranya gimana ya Caranya begini loh Itulah yang namanya Peta untuk Indonesia Harapannya itu Ya nanti kita mau kasih Ini kan banyak capres nih Iya Kita kasih satu-satu Iya kan Terus Ada partai politik Kita kasih juga Kita kasih pemerintah Nanti kalau udah Pemilihan ganti Ini terbeda lagi pak ini Kan kita yang paling dikit begini Kita kan semuanya lagi Semua fokus Untuk memenangkan kan Untuk bertanding Ya Kita fokusnya Menyiapkan Kalau pertandingan sudah selesai Nanti ini nih bos Kurang lebih Mungkin ada maksidan pertanyaan Iya Iya Mau dipakai-pakai Terserah Wala Tapi kalau misalnya ini Ini bukan miliknya Kadin Tapi Kadin sebagai Katalizator Berarti udah bisa mulai diintip Sama pengusaha-pengusaha Boleh dong Boleh ya Semua boleh kasih turbusi Pengusaha UMKM Boleh ya UMKM Itu penting sekali Karena fondasi Ekonomi Indonesia itu UMKM Bayangnya pendapatan 67% Buat dana Negara Itu dari UMKM UMKM itu super baik UMKM kita lagi berjaya Berjaya Sekarang lokal punya nih Jaya-jaya Lapangan pekerjaan Bukan perusahaan besar Betul UMKM 97% Itu dari UMKM Lapangan pekerjaan Hebat ya Nah untuk mendukung strategi Net Zero Emission Kadin mendukung perusahaan EV Electric Vehicle ya Yang mulai beroperasi di Indonesia Nah apakah hal ini juga Menginisiasi Menginisiasi Yaitu Pak Arsyad melalui perusahaan Yang Bapak pimpin Untuk produksi EV Pak Nah yaitu Karena trennya itu sekarang gini Bicaranya kan Adalah climate change Ya Ya kan Sekarang bayangin Gak pernah New Zealand Bencana banjir Banjir Sekarang gempa di Indonesia aja Sering sekali Iya 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 Banyak hal yang aneh Dari kondisi apa Namanya bencana alam Ya Nah itu datangnya dari apa Karena perubahan namanya Climate tadi Nah Jadi Ya itulah yang Apa namanya Menjadi bisnis baru Yang kita jaga Ini gimana supaya dunia Bumi ini bisa kita jaga Ya Itulah lari kepada Electric vehicles Itu bagian daripada Namanya transisi energi Ya energi yang sekarang kan fosil Ya Kita pengennya berubah Ke yang namanya listrik Solar Air Ya apa namanya Geothermal Yang lain-lain Nah salah satunya EV Ya itu namanya Electric vehicles Nah dalam electric vehicles itu Kita ini bisa menjadi Tongkat dimana Indonesia bisa menjadi Dominasi dunia Kenapa? Karena kita punya semua Yang namanya komponen Ataupun raw materials Bahan pokok untuk membuat EV Yang paling utama baterai Hmm Baterainya Kita punya nickel Iya nickel Kita bisa bikin baterai Hmm Kalau bikin bodinya Kita punya boksit Kita bisa bikin Untuk kita ada timah Kita ada yang lain-lain Jadi ini semua adalah komponen Yang bisa lakukan dari itu Iya Itu dia Selamat juga ya untuk Pak Arsyat Pada di bulan Januari kemarin Pak Arsyat sukses menjadi chairman Asian BAC Business Advisory Council 2023 Ya Ya masih termasuk rangkaian KTT Asia ASEAN 2023 Iya Selamat ya Pak Selamat ya Pak ya Selamat Pak Selamat untuk di tanggung jawab Nambah lagi tanggung jawab Pak ya Sampai seru Pak Nambah tanggung jawab Ada mungkin terakhir Pak Buat Untuk kadimannya Pak Kalau ada tuh Buat terutama pengusaha-pengusaha muda juga Enggak yang paling utama adalah gini Yang belum jadi pengusaha Kenapa enggak mencoba jadi pengusaha Betul Yang udah jadi pengusaha Jangan give up Karena selalu biasanya Udah sekali gagal udah Enggak Kegagalan itu adalah kesuksesan Kenapa? Dari gagal ini kita belajar Kita bisa sukses Jadi dengan itu harapannya Yuk rame-rame Menjadi entrepreneur Jadi berusaha Jadi pengusaha Dengan apa Istilahnya pengusaha basuh aja Bisa menciptakan satu lapangan pekerjaan Betul Bagaimana dengan kita semua Jadi harapannya adalah Untuk Indonesia sukses Indonesia makmur Indonesia sejahtera Yuk Ikut bagian dari sisi Bagaimana mengubahkan ini Wah Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terbang dengan semua plan-plannya Enggak Pak Kita perlu begini Pak Harus Pak Benar Jangan cuma ha-ha-he-ho Tapi juga Hihihi Oke lah kalau begitu Terima kasih sekali Pak Asyad Ya Pak Asyad Sehat-sehat banyak Jangan kemana-mana Kita sampai lagi tetap di Tunis Show Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih